Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menguak ramalan jayabaya soal sosok satrio peningit Menguak ramalan jayabaya soal sosok satrio peningit Salam sejahtera dan salam santun untuk kita semua Sampu Rasun Sahabat yang saya muliakan pada kesempatan ini Admin akan membahas tentang ramalan jayabaya Mengenai sosok ratu adil dan satrio peningit Semua ulasan ini dapat memberikan informasi bagi admin dan sahabat semua Sahabat yang muliakan Bagaimana mula dari cerita mengenai satrio peningit itu sebenarnya Mengapa banyak orang yang percaya terhadap kemunculan satrio peningit tersebut Sementara hingga saat ini belum ada yang dapat menunjukkan keberadaannya Sosok satrio peningit secara nyata Kecuali keberdasarkan hasil penerawangan atau sebatas hayalan dari orang-orang pintar Yang belum bisa dibuktikan secara kasat mata Namun semua itu tidak mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat Perihal kehadiran sosok satrio peningit tersebut Sahabat mari kita lihat kembali sejarah tentang asal mula lahirnya istilah satrio peningit tersebut Jayabaya Raja Kerajaan Sakti Kediri 11.35 sampai 11.57 Bergelar Sri Maharaja Sri Wameswara Madu Sudana Wataran Dita Parakrama Dikjoyo Tunggal Dewama Jayabaya Jayabalan Cana Ini dikenal sebagai pemimpin yang adil dan visioner pada masanya Mohon maaf kalau bahasanya itu agak sulit memang Jadi ya kalau agak belibet itu minta maaf ya Mohon dimaafkan dan tolong dimaafkan Sosok Jayabaya cukup terkenal akan ramalannya Jayabaya hadir pada masa-masa sulit hingga akhirnya dapat membawa kerajaan ke diri menuju masa kejayaan Jayabaya juga berjasa dalam penyatuan kembali kerajaan yang sebelumnya pecah di masa kepemimpinan Raja Erlangga Karena jasanya tersebut dia mendapatkan sebutan sebagai Sang Ratu Adil dan Satrio Peninggit Namun Apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut? Melansir dari Jumat Solopos 10 Desember 2021 Dikutip dari karya ilmiah dari Literasi Universitas Hindu Indonesia UNHI Bali yang berjudul Ratu Adil Satrio Peninggit dan Zaman Edan Secara harfiah Satrio Peninggit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman Sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil Masyarakat zaman dulu beranggapan sebutan Satrio Peninggit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan Padahal tidak demikian Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Peninggit belum tentu menjadi Ratu Adil Sebab untuk menjadikan Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya Tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya Anggapan makna gular yang sama antara Satrio Peninggit dan Ratu Adil Muncul dari istilah Jawa yang bersembunyi Satrio Peninggit sinisihan wahyu Ratu Adil yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seseorang pemimpin Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan Merujuk pada kitab Musarat dari Sunan Giri, prapen yang berisi Ramalan-Ramalan Jebaya Juga merujukkan konsep ketata negaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambar Ratu Adil Demikian juga dalam penggambaran Satrio Peninggit, kesatria penolong yang tersembunyi ditandai dengan munculnya Ratu Adil Dalam kitab tersebut terdapat bait yang bersembunyi Prabu Tusing Waliwaw Kedatone Pangke Kaling, Eng Mekah, Engkah Satunggal, Tanah Jawi Kang Sawiji Pernai iku kaki perak dan gunung perahu Sakulone tempuran, Balane Samya Jerih Aseh, Iyo iku Ratu Rinenggeng Sajagat Raja Keturunan Waliwaw, berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa Letaknya berada dekat dengan gunung perahu sebelah barat tempuran Pertemuan dua sungai, dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal di dunia Gunung perahu adalah simbol dari Bukit Siguntang yang merupakan dataran tinggi di wilayah kota Palembang Sementara tempuran merupakan tempat pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Ogan Yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Siguntang Sebelah barat terdapat Masjid Muara Organ Bukit Siguntang merupakan simbol kejayaan Kesatuan Sriwijaya Yang ditandai ditemukannya prasasti keduktaan Bukit di kaki Bukit Siguntang Demikian halnya, tempuran Sungai Ogan dan Musi melambangkan persatuan masyarakat Nusantara Berabad-abad yang lampau pernah berkumpul 20 ribu bala tentara pemimpin Dapunta yang Jaya Nasa Simbolasi tersebut menunjukkan Jayabaya memiliki hubungan historis dengan Sriwijaya Dimana raja pendahulunya, raja Erlangga menikah dengan putri kerajaan Sriwijaya bernama Wijaya Tungga Warman Dari perkawinan tersebut menurunkan Sri Bameswara yang menikah dengan putri Panjalu Yang menurunkan Jayabaya sebagai raja kerajaan kediri Jayabaya dalam ramalan juga mengatakan terkait kemunculan Sang Ratu Adil dan Satrio Peningit di masa yang akan datang Yang akan membawa kembali ke masa kejayaan Ramalan Jayabaya tentang kemunculan Sang Ratu Adil Tertulis Sang Ratu Adil di masa yang akan datang adalah orang Jawa Dari keturunan kerajaan Majapahit yang akan muncul saat kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda Dan kapal dapat menjelajah langit dan angkasa Dalam ramalan itu juga dikatakan Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan Namun masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya Masyarakat Jawa tradisional percaya saat ini merupakan zaman edan atau era kegelapan Seperti yang diramalkan Jayabaya Oleh karena itu, kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan akan membawa negeri ini menuju ke masa kejayaan baru Siapakah sosok Sang Ratu Adil yang akan datang ini? Hingga saat ini belum ada yang dapat menjawab dengan tepat Baru sekedar merabah-rabah, mencocok-cocokkan kejadian dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh Prabu Jayabaya Namun menariknya, di kalangan masyarakat Nusantara Kisah-kisah Satrio Peninggit ini sudah sangat kental Bahkan seperti tidak akan habis untuk diceritakan Lebih-lebih saat ini Nusantara sedang mengalami guncangan banyak pemberontakan Akibat ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah Banyak demo yang juga akibat rasa tidak puas terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah Di samping itu juga, alam pun turut meniupkan kekhawatiran dan kekuatan Seperti terjadinya tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain Untuk itu, masyarakat merasa perlu akan adanya pemimpin yang bijaksana Yang dapat memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa damai bagi masyarakatnya Khususnya masyarakat Nusantara ini Namun, di zaman ini, yang dikatakan sebagai zaman edan ini tentu tidak mudah Menemukan pemimpin ideal seperti yang diharapkan oleh masyarakat Sehingga, masyarakat sangat mengharapkan kehadiran sosok Satrio Peninggit atau Ratu Adil Sebagaimana yang telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya di masa lalu Dan dijeritakan serah turun-temurun oleh leluhur kita Orang tua kita hingga berita itu sampai kepada kita Tentunya, banyak pula masyarakat yang tidak percaya akan ramalan tersebut Namun, masyarakat Nusantara pada umumnya selalu menghargai leluhurnya Jadi, meski tidak sepenuhnya percaya mereka akan menghargai apa yang disampaikan oleh leluhurnya Mereka takut kualat jika menentang leluhurnya Disinilah perlunya kesadaran bagi kita untuk saling menghargai setiap perbedaan Agar tidak terjadi perpecahan yang akan menyebabkan terjadinya pertikaian dan permusahan Jadi, karena perbedaan itu sebagai rahmat Bukan sebagai kepercayaan Kepercayaan itu tidak akan bisa Dan tidak boleh untuk dipaksakan Demikianlah dapat admin sampaikan dalam video kali ini Semoga ada manfaatnya bagi kita semua Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal sampai akhir Kembali gelikabarkan bahwa sumber video ini berasal dari Kompasiana Beyond Blogging Para bosku yang suka membaca tulisan-tulisan, artikel-artikel yang dikiranya sangat bermanfaat dan berlevel tinggi Itu saya sarankan untuk bertemu ke Kompasiana Beyond Blogging Karena disana itu memang banyak sekali ya Sudah saya kabarkan di video-video sebelumnya ya Disana itu tingkat-tingkat artikelnya itu Mutunya itu yoi gitu loh Yoi banget gitu loh Jadi para bosku yang suka dengan cerita-cerita sejarah dan segala macam Apapun itu Apapun itu, apapun itu disitu ada sekali lengkap sekali tuh Kompasiana Beyond Blogging itu disitu lengkap sekali Dan tulisan-tulisannya itu bagus-bagus Cara penyampaian, cara penulisan itu bagus sekali Bagus sekali, saya suka Jadi saya sangat rekomendasikan kepada para bosku semua Untuk kunjungi Kompasiana Beyond Blogging Jadi para bosku apabila suka membaca dan tidak suka menonton video Lebih suka membaca silahkan kunjungi saja Kompasiana Beyond Blogging disitu Langsung kalian mau cari soal ketika apa Satria Peningit ada, Nabi Khidir ada, apapun ada Apapun sejarah Majapahit Itu semua ada Jadi para bosku silahkan Kalau mau ya itu silahkan Kalau saya persilakan untuk berkunjung ke Kompasiana Beyond Blogging Oke terima kasih Dan sebelum saya akhiri video ini Saya berterima kasih dan mengingatkan Mengingatkan dulu lah Untuk para bosku yang belum menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Agar kalian lebih semangat lagi Untuk menghadirkan video-video yang menarik Untuk para penonton semua Dan saya meminta maaf Untuk para bosku semua Apabila saya tidak bisa Untuk membalas komentar Para bosku satu persatu Karena apa? Karena saking banyaknya Jadi Saya belum sempat Dan beberapa Memang saya tidak bisa membalas Karena apa? Karena komentar kalian itu terlalu cerdas Saya jadi bingung untuk menanggapinya Jadi Yang berkumpul di channel ini itu sangat Orang-orang yang cerdas Jadi saya sangat suka Dan saya Menghargai komentar itu Dengan cara kasih love dan like Bukannya Saya tidak menghargai Dengan cara saya tidak membalas Jadi Jadi saya itu Tidak 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 bisa membalas Begitu Sampai bingung Membalas pakai kata-kata apa Begitu Karena komentar para saudara-saudara ini Sudah sangat the best sekali Begitu Jadi saya cuman Kalau Terkadang saya kasih pin Saya sematkan Paling atas Begitu Jadi Komentar yang terbaik Begitulah Jadi itulah dari saya Terima kasih Saya Gali Undur Diri Selamat datang di video Gali berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih